Dena Devanka nangis kenang masa pacaran hingga mimpi menua bersama Ijong Rumah tangga Dena Devanka dan Jonathan Frizi sudah dibina sejak 2012 Namun sayangnya pernikahan mereka harus berakhir di sidang perceraian Bukan perkara mudah untuk Dena menghadapi perceraian dengan Ijong Ia mengaku sudah melewati banyak cerita bersama sang suami Dena pun sempat cerita bagaimana masa-masa dulu pacaran dengan Ijong Salah satu yang tak pernah hilang dari memori Dena adalah momen ketika merayakan ulang tahun dan Ijong mendatangkan Judika Jadi aku-aku tuh suka banget dengan lagu-lagunya Judika Lagunya tuh kan penuh dengan arti gitu ya Jadi saya ulang tahun dan dia datangkan Judika Jadi Judika tuh temannya dia Dan dia booking satu restoran Dan dia hubungi semua keluarga dan teman baikku Tiba-tiba datang Judika Ungkap Dena secara eksklusif kepada Insert Live Minggu tanggal 10 Oktober kemarin Selain itu Ijong juga memberikan kejutan lain berupa kado cincin untuk Dena Momen itu yang dianggap Dena begitu romantis dan juga tak akan mudah dilupakan Saat itu surprise-nya lagi Dia juga kasih aku cincin Itu momen yang aduh gimana sih Yang gak termehek-mehek Kata Dena Dena pun cerita menjalani hubungan pacaran dengan Ijong selama 7 tahun Dena menjadikan momen pacaran itu untuk mengenal dan meyakinkan hati bahwa Ijong adalah orang yang tepat untuk dicintai Ia lantas memantapkan hati dan menerima Ijong sebagai sosok suami usai mendapat restu dari keluarga Kita juga pacaran lumayan lama nih Sampai 7 tahun Jadi itu bukan waktu yang sebentar buat mengenal seseorang Untuk mengetahui karakternya seperti apa Dan di saat pacaran itu aku juga berpikiran Bagaimana ya Bertanya juga di dalam hati Is he the one for me Kata Dena Berdoa juga Dan karena ada dukungan dari keluarga Dan dapat restu Ya kita memutuskan untuk menikah Sambung Dena Namun bak petir di siang hari Rumah tangga yang sudah dibina Dena dan Ijong malah berakhir Dena tak menyangka cinta yang sudah dibangun dengan susah payah harus kandas di tengah jalan Dena lantas meneteskan air mata ketika cerita soal keinginan dan rencana untuk jadi sosok satu-satunya yang selalu mencintai Ijong Ia selalu berharap bisa hidup dan merajut cinta dengan Ijong sampai nanti mati Ya pengen aku bisa growing old Menua Sama dia Itu sih simple aja aku Selalu berpikiran aku nih sampai kakek nenek nih sama orang ini Ungkap Dena Ya aku mau growing old sama dia Sampai aku bilang ya kalau dia sakit Aku yang urus Pengennya gitulah Aduh jangan nangis dong Sambung Dena sambil menangis Dena sadar bahwa mungkin semua manusia memang hanya bisa berencana namun Tuhan yang menuliskan takdir Ia juga mengaku sangat kecewa dengan apa yang terjadi sekarang dan tak membayangkan bahwa semua berubah tak seperti dulu lagi Mungkin lebih karena tidak sesuai ekspektasi ya Kita sebagai manusia kan pengen semua berjalan sesuai dengan rencana kita Kalau itu gak bisa berjalankan kita kecewa Dan ada perasaan sakit hatilah Penyesalan Harusnya hal ini gak terjadi Tutup Dena Terima kasih